Dengan tangan di Borgol, PM dari YR hanya bisa menundukan kepalanya saat digiring aparat Polres Kota Wari Timur. Kedua orang ini ditangkap karena terlibat kasus pencurian dengan pemberatan di salah satu toko kelontong di Desa Pundu, Kecamatan Cempagahulu. Aksi pencurian pada tanggal 22 Juni yang lalu, mereka lakukan pada jam 4 waktu Indonesia Barat, saat korban tengah tertidur pulas. Kedua pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela toko yang ada. Dalam aksinya, selain membawa kabur satu unit monitor dan reseper CCTV, satu laptop, satu komputer portable, dan dua telpon genggam, pelaku juga mengambil uang sebesar Rp800.000. Atas ulah kedua pelaku, yang salah satunya adalah karyawan di perkebunan sawit ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000. Sementara itu, kasus ini terungkap atas informasi masyarakat yang menaruh curiga kepada pelaku yang ingin menjual telpon genggam hasil curiannya tersebut. Berasal dari informasi masyarakat, di mana adalah salah satu masyarakat yang ditawari satu buah handphone. Kemudian informasi itu terdengar oleh anggota kita di Cempagahulu, kemudian dilakukan penyelidikan. Karena sebelumnya tanggal 22 Juni, itu ada kasus yang dilaporkan dan masih dalam penyelidikan dari posek Cempagahulu bersama dengan Poliskotip. Kemudian akhirnya pada tanggal tadi malam ya, itu kemudian dilakukanlah penangkapan kepada dua tersangka di belakang ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku yang merupakan perantau asal Nusa Tenggara Timur ini, dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 7 tahun. Mas Hut Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Terima kasih.